Intro Halo teman teman saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi mungkin teman teman banyak yang penasaran ataupun belum tau ya proses pendonggelannya Mungkin bisa lihat dulu untuk cuplikan proses pendonggelannya Oke? Intro 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 Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidaknya itu kurang lebih hampir 2 jam ya proses pendonggelannya itu Karena sendiri jadi berat banget juga Tapi alhamdulillah bisa terangkat dan bisa dibawa pulang Akan tetapi untuk proses pemotongan Tidak saya potong langsung disana Karena sudah terlalu lelah dan haus Laper Wah sangat-sangat melelahkan lah ya yang pastinya Nah Oke jadi ini sebenarnya Semarin ini terlihatnya dari siatu Ternyata terpisah Karena kepotong bagian belakangnya Nah ini kita potong-potong dulu supaya bisa terlihat karakternya ya Nah karakternya nanti kira-kira seperti apa Kira-kira Nah sekarang coba saya perdirikan dulu ya Nah seperti ini 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 Di sini Untuk yang sini itu Masuk ke dalam peti Nah kira-kira sekarang ini dipotong-potong Yang bagaimana saja Kalau rencana saya sih Sedikit saya buat miring gini ya Dimirikan sedikit nanti Kalau untuk lurus Kayaknya Potongan yang besar ini akan terlihat Jadi sedikit miring sedikit lah Oke Jadi Langsung saja ya Saya potong-potong dulu Mudah-mudahan saja Nanti ya Habis kita potong-potong Karakternya semakin istimewa Oke Saya potong-potong dulu Terima kasih telah menonton! 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 Kurang lebih seperti itu Cuman Masih ada cumannya Kayaknya sih masih ketinggian Apa dipotong tengah situ Atau yang mana Kira-kira Sedikit bingung Karena ujungnya itu terlalu mentol Kira-kira yang mana Yang harus kita potong Oke silahkan komentar Kira-kira yang mana Ini kira-kira Yang harus dipotong Kalau untuk bagian bawah Kemungkinan kurang lebih seperti itu Dan kemiringannya juga Kurang lebih seperti itu Caratanan saya dengan kemiringan seperti itu Gimana menurut Anda Tinggal satu ini Untuk bagian pengambilan makotanya ini Makota yang paling ujung Kalau dibiarkan segitu Kayaknya terlalu tinggi Tapi bagus Ada liukannya ya Tapi ketinggian Serba repot ini Kira-kira yang mana Yang harus dipotong Ini Oke Oke Saya potong saja ya Kira-kira Oke Terus Jadi ini masih ragu ya Sebenarnya Mau saya potong sini Mungkin kalau dipotong sini Nanti kita bisa nunggu Dalam makotanya Tapi Saya nunggu-nunggu kan yang bagus ini Terus berdirinya sini Ini Seimbang dengan berdirinya Bagian dari dasar lah Walaupun di sini Yang ini tetap berdirinya Naik Seimbangannya Jadi Sedikit ragu ini Kemungkinan akan saya biarkan Seperti ini aja dulu Nanti Kalau sudah hidup Nah Kita berubah pikiran lagi Mungkin bisa kita potong lagi Di sini ya Kita pendekin lagi Nah oke Jadi lebih baik Nanti kita potong lagi Daripada salah potong ya Kayaknya sih bagus Kalau saya biarkan tinggi Seperti ini Ya Tidak terlalu tinggi sih Kemungkinan Ini masih 1 meter Jadi Masih Tidak terlalu lah Dan masih seimbang dengan bonggolnya Bonggolnya agak lumayan besar Jadi Tidak jadi saya potong Tadi rencananya potong sini Tapi tidak jadi Nanti-nanti saja Kalau sudah hidup Kita bisa pilih-pilih Kalau sudah bagus ya Tidak usah dipotong Kalau kurang bagus Baru kita potong lagi Masih Gimana Dan sekarang kita sayat Bagian Apa Ini ya Bagian akar-akar Bekas potongannya Mas dulu Jadi kita sayat-sayat dulu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke Untuk langkah selanjutnya Kita kasih Prangsang Prangsangnya yang Seperti biasa Cukup bahwa merah ya Kita cacah seperti ini Habis kita potong Terus kita cacah Terus kita oleskan Nah ini yang satu tadi ya Saya potong pendek saja Untuk yang atasnya juga meliup-liup Nanti kita atur juga Kita setek Dapat banyak sekali Untuk setekannya Oke jadi Kita oles-oleksnya seperti ini Dan Semuanya ya Ini juga Untuk bagian yang bawah saja Kas potongan akar Yang atas gak usah ya Untuk bagian akarnya saja Oke jadi ini Untuk ngasih bawang merahnya Sekali cukup ya sebenarnya Cuman kalau saya sih Gak cukup sekali Kemungkinan 3 kali menurut 3 kali dikasih Ini nanti kita tiriskan dulu Terus kita kasih lagi Setelah beberapa jam Kita kasih lagi Baru kita tunggu Sampai besok ya Sampai besok ya Atau minimal 3 jam lah Baru kita akan proses penanaman Oke Oke jadi Benturnya kurang lebih Seperti ini ya Gimana menurut Anda Kira-kira kurang Gimana atau gimana Silahkan komentar di tombol Kita saling berbagi pengalaman Nah sebenarnya lagi nih Rencananya mau saya potong Teman-teman Masih ragu Jadi saya biarkan dulu Kemungkinan Dilihat nanti aja lah Kalau sudah hidup Yang penting Hidup dulu Kalau sudah hidup Nah untuk pengaturan Bisa kita atur-atur lagi nanti Oke Oke jadi mungkin Video kali ini cukup Sampai disini dulu ya Seperti itulah ya Proses saya Sebelum Ke proses penanaman Bahan Proses seru Tergantung ya Tergantung Nah ini Akar serabutnya ini Kalau akar serabutnya ini Banyak Ini saya gak nunggu lama-lama ya Kemungkinan 3 jam lagi Akan Ke proses penanaman Terus Kalau gak ada Akar serabut Nah cuma Batang Saya seperti ini Nah walaupun Batang bawah ya Itu kemungkinan Kurang lebih Sekitar Sehari semalam Saya biarkan dulu Kurang lebih Sehari semalam Biar pori-pori Bekas utahnya Menutup Kalau banyak Akar kecil Kalau dibiarkan Terlalu lama Lawan Pengeringan Akar Kecil-kecilnya Jadi Kemungkinan itu Juga berduang Yang pastinya Oke jadi Kemungkinan Video kali ini Cukup sampai disini dulu Yang pastinya Lain waktu Akan saya tunjukkan lagi Untuk Pergembangannya Dan kemungkinan Untuk proses tanamnya Kira-kira Media apa Terus Gimana caranya Nah yang pastinya Penasaran kan Tunggu Di video berikutnya Oke Jadi sampai ketemu lagi Di video berikutnya Terima kasih Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.